Adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang. Banyak mengubah baik pola interaksi, pola komunikasi, dan juga pola penggunaan teknologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tujuh tren teknologi di masa pandemi yang menjadi pilihan di masa kini dan tentunya menjadi pilihan di masa yang akan datang. Dan mungkin kamu juga salah satu yang menggunakan tujuh tren teknologi ini, yang mana teknologi ini juga mendukung les kontak ekonomi. Dan tentunya, semua akan saya bahas di DPN Creative Channel. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teleworking. Teleworking adalah konsep baru yang bekerja melipatkan teknologi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dari jarak jauh, seperti work from home atau work from anywhere yang mana membutuhkan teknologi untuk berkolaborasi dan teknologi pendukung untuk dapat bekerja dari jarak jauh. Yang kedua, yaitu telemedis. Metode konsultasi atau pelayanan kesehatan secara online di mana kita dapat berkonsultasi, mengajukan perawatan, atau pembelian obat, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi ini memang sudah hadir sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun, semenjak ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, perkembangan telemedis ini sangat meningkat, digunakan di masa kini, dan tentunya juga akan menjadi pilihan di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tele-education and training. Konsep pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, terbiasanya pembelajaran work from home yang meningkat secara langsung, sehingga memberikan peluang untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita melihat bersama sekarang banyak sekali training atau seminar yang dilakukan secara online. Tentunya, ini membuka peluang untuk dapat terus melakukan pembelajaran secara online, di mana kita dapat mengikuti seminar atau webinar. Dan tentunya, ini menjadi pilihan di masa kini, dan tentunya, pilihan di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu Supply Chain 4.0. Istilah Supply Chain Management, atau SCM, dan juga disebut bahasa Indonesia manajemen rantai pemasok, tentunya, bagi orang yang bergelur di dunia industri, ini sudah tidak asing lagi. Di mana, Supply Chain Management ini, merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, atau toko secara efektif. Yang arah pergerakannya, menuju sistem sebuah otomasi, seperti menggunakan AI, atau menggunakan IoT. Yang kelima, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu, Belanja Online. Siapa yang tak mengenal istilah Belanja Online? Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena memilih barang, cukup dengan menggunakan gadget yang terhubung ke internet, dan dapat memilih barang yang kita suka. Begitu banyak marketplace yang memberikan penawaran menarik, mulai dari diskon, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Berdasarkan data Ninja Express, rata-rata pada tahun 2021, mereka telah mengirimkan lebih dari 1 juta paket dalam 1 tahun. Dan sekarang, bagi pengusaha terciptanya pola baru, yaitu toko, toko secara offline, hanya digunakan untuk Windows Shopping, dan pembeli tetap melakukan pembelian secara online. Selanjutnya, yang ke-6, yaitu, Pembayaran Digital, atau Digital Payment. Meteor saksi pembayaran, melalui media digital, berkat pembayaran digital, penggunaan tanpa perlu berinteraksi lagi, seperti mendatangi sebuah bank, atau menggesekkan ATM-nya, di mana, kita cukup bermudalkan gadget yang terhubung ke internet, dan ini merupakan salah satu, mendukung less contact ekonomi. Sudah banyak fintech, atau perusahaan-perusahaan, yang melanjutkan payment digital. Dan tentunya, ini tidak hanya untuk belanja online saja, atau, misalnya kita pembayaran digital, tapi juga kita dapat melaksanakan, atau melakukan pembelian, seperti listrik, air, dan lain sebagainya. Tentunya, ini mengurangi kontak interaksi, antara kita dan orang lain. Karena cukup menggunakan perangkat gadget, yang terhubung ke internet. Dan yang ketujuh, atau terakhir, yaitu, hiburan daring. Ayo, siapa di sini yang sering menonton, film online, atau film daring? Sering menunggu, di platform youtube, dan sebagainya, sekarang, juga bisa menonton konser, di Metaverse. Wow, luar biasa bukan? Pandemi COVID-19, yang membuat hiburan daring, menjadi solusi, ketika kita tidak dapat, kemana-mana saja. Di mana kita hanya berdiam diri di rumah. Dan tentunya, walaupun bioskop telah dibuka sekarang, namun, hiburan daring, masih menjadi pilihan banyak orang. Dan tentunya, ini akan tetap menjadi pilihan di masa kini, dan tentunya akan menjadi pilihan, di masa yang akan datang. Dan teman-teman, itulah tujuh, teknologi masa pandemi, yang menjadi kebiasaan, atau digunakan di masa pandemi, dan tentunya juga di masa, digunakan di masa kini. Dan tentunya pasti juga, akan tetap digunakan, menjadi pilihan di masa yang akan datang. Semoga informasi ini, bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa, apabila informasi ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe channel youtube saya, DPN Kreatif Channel. Saya Dwarna Nata, sampai jumpa, di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!